Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mas Menteri, bisa dielaborasikan bentuk dukungannya berupa apa ke kawan-kawan masif, apakah tiket pulang pergi ke apa, atau ada kebijakan-kebijakan musik yang dipermudah, atau apa, atau menurut Rian, harusnya idealnya dukungannya seperti apa, peran serta kehadiran negara itu harus seperti apa. Apakah selama ini sudah ideal, atau masih jauh panggang dari api, Rian nanti juga bisa menciptakan. Santai aja ini, teman-teman. Bapak, Pak Senul yang juga, Pak Senul. Sebenarnya, kita bangun di luar itu, bukan untuk pertama kali, jadi kita baru, kita sempat juga pantil atau tour di Amerika hampir satu bulan, di lima kota di Amerika dan Amerika, dan kemarin, Kemenparekan yang support, Pak Sandino, dan kali ini dari Kemenpora, dari Kemenpora, menurut kami hal-hal seperti ini memang negara juga harus hadir, karena kalau kita, kita tanpa dukungan pemerintah juga kita mungkin bisa seperti anak yang mungkin hal ikutnya ya Mas. Jadi, di sana pun juga kita diberikan fasilitas ya. dari Kemenpora, dari Kemenpora, dari Kemenpora, dari Kemenpora juga kita dijemput dan lain-lain. Jadi, memang, karena kita dianggap sebagai salah satu, ya tak ya, Mas, 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 Dibilat, apa? Bisa Dibilat, kita setahun negara juga yang juga membawa ngisi kebudayaan itu untuk Indonesia di Amerika. Jadi, menurut kami, dengan hadirnya Kemenpora untuk demasif itu berarti menandakan bahwa negara juga hadir untuk anak-anak muda untuk bisa go global. Jadi, mungkin bentuknya itu lebih kepada kita mencoba menjadi mediator untuk akses-aksesnya Mas. Jadi, demasif ini kan banyak pasti brand-brand Rokkan juga ingin men-support, dan juga seperti tadi dibilang akses di Los Angeles-nya, KJRT-nya. Ya. Kita di dalam tutu kursi dan kekuatan-kanan di sebetulnya, Mas. Yang penting demasif bisa berkarya dan juga menginspirasi musisi-musisi muda Indonesia lain. Amin. Ada yang lain? Maksudnya, mungkin misalnya Mita, bisa menanyakan masyarakat. Ya. Apa sih yang terjadi di lunga mereka itu? Apakah karena sebelumnya dimasib beberapa kali kursur, maka ada hal lain yang membuat musik dipanggil di Indonesia-nya? Terus untuk kromisi, setlar sisi ini, ini kan kebanggaan Indonesia gitu, tampaknya musik. gimana depannya memporan, musisi-musisi muda itu untuk berkolaborasi itu keperluan kita juga cukup kaget dari ketika ditawari karena memang menurut mereka kita mungkin bisa menjadi representatif Indonesia atau dunia karena kebetulan juga ketika mereka menawarkan kita tuh mereka bilang masih mau gak kalau memainkan musik memainkan alat musik brand lokal dari Indonesia jadi terus kita tanpa pikir panjang kita bilang mau sekali karena sebenernya juga brand-brand alat musik ya dari lokal juga gak kalah bagus juga bahkan sebenernya banyak brand-brand dari luar juga tentunya di Indonesia ya jadi panjangnya mahal di Indonesia jadi sebenernya kalau kualitas kita gak kalah jadi sebenernya karena ada misi untuk memperkenalkan brand lokal ke dunia jadi kita tanpa pikir panjang kita langsung bilang oke apa aja yang misi untuk biasa untuk gitarnya itu ada gentang terus ada gula dan juga seruni ada ada yang monitor ada ada yang monitor ada ada yang monitor mas ada ya mas ada yang monitor oke ada 3 brand jadi ada seruni ada tempa dan juga ada boom itu berada malam musik lokal jadi depannya tuh dengan adanya demasih sudah terbuka network network juga di luar justru ini akan memberikan platform knowledge nantinya kepada musisi-musisi muda lainnya dan juga di dunia permusikan ini kan apa namanya jari yang di label-label internasional itu sangat penting jadi kedepannya kita juga ingin mendorong informasi musik ini label-label besar ini bisa nanti melatih musisi-musisi di Indonesia jadi kan band kita itu sudah harus tahu taste nya dunia itu dan ini ini adalah cara yang diterapkan Korea Blackpink BTS itu mereka itu covernya saja penyanyi Korea tapi memang kita kalau dalam ini ya produsernya dari Amerika dan music directornya bahkan kalau kita Blackpink konser di GBK itu seluruh pemain band itu orang Amerika semua jadi hal-hal seperti ini yang akan kita coba dorong untuk fasilitasi karena kan dunia musik ini khususnya band itu kan relatif sangat dekat dengan anak-anak muda generasi yang dibawa dengan kepemudahan ini jadi makanya saya rasa MMPR terdepan juga harus fokus di sektor tersebut seperti itu dan sebenarnya mas MMPR ini sangat dekat dengan dengan mas lu mas jadi kita pernah jual satu ikut festival band piala MMPR itu tahun tahun 2007 2007 iya bahwa mas lu pertama cinta ingin menggunungku ini sepuluhnya 2005 jadi kemarin sempat pas saat hijau itu ada panitiannya juga di luar kita Mas masih inget gak? dulu udah pasti 21 festival band koran oh yaudah nah sopungnya itu mas jadi kan kita gak ngelitakan lagi piala MMPR iya iya kita pialanya masih ada juga di basket kita dan waktu itu festivalnya di depan sini piala MMPR jadi kita jadi 21 waktu itu inget banget 201 hati-hati 10 juta rupiah mas di luar sana 10 juta cukup lah saya inget banget loh sah dari 10 juta sekarang udah mahal ya hahaha tapi waktu itu kita ngerasanya itu gede banget saat itu ya jadi jadi itulah jadi tidak salah kan mas ya mudah-mudahan nanti akan ada festival musik lagi mas yang 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 dimasih sebagai judi utamanya siap contoh sukses story dari festival band kememoran setuju ya setuju yah dulu ada langguan jenya kita bikin